Halo, selamat datang di video Universal GTO Frame Di video kali ini kita kedatangan mobil Mazda guys Kita lihat seperti apa proses modifikasinya guys Ini dia guys proses pertama kita bongkar dulu bandan veleknya guys Untuk modifikasi veleknya kita pakai velek TE37 Ring 15 Selain digunakan untuk mobil Mazda bisa juga digunakan pada mobil BRV, Honda Civic, Grand Max, dan R3 Untuk bannya kita pakai tipe Aspera dengan ukuran 185 55 16 guys Lanjut ke proses penggabungan bandan veleknya guys Seperti yang saya videokan saat ini Oke lanjut kita ke proses balancing Setelah bandan veleknya kita pasangkan diisi agi nitro hand Kita langsung masuk proses balancing Yaitu pemejakan bandan velek guys Ini dia guys proses terakhir setelah bandan veleknya kita pasangkan diisi agi nitro hand Bandan veleknya menyatu dan dibalancing langsung saja kita pasang ke mobilnya guys Nah ini dia hasil lahir dari modifikasi mobil Mazda guys Kita bisa lihat pemejakan bandan veleknya sangat kerasi guys Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati